Intro Nama saya Jaika Kerjanya sehari-hari Ini Ngamplas Senang sekali Saya kerja Nama saya Nur Hamida Kerjaan saya tukang ukir Sekarang saya umur 40 tahun Belajar mengukir dari umur 15 tahun Saya Triana Dari Jepara Dari kecil memang saya sudah tahu tentang Kayu, furniture, kayak gitu Dari kecil Tidak gudang Tidak gudang itu Wistekok itu Nyapu Bersih-bersih Udah bersih-bersih ngamplas Sampai jam 3 Udah jam 3 bulan Kalau ngamplas berapa per hari? 3, 5 Kalau saya lihat itu memang Perempuan itu Untuk bekerja Dia itu lebih teliti Karena amplas itu Nggak Nggak cuma Sekedar Menggosok Gitu Nggak Ada step by stepnya Ada Tekniknya gitu Kalau mungkin Untuk Sempurna Kita memang Mungkin mereka Nggak bisa sempurna Tapi dengan adanya orang amplas Suatu perusahaan itu Pasti bisa jalan Karena mereka punya peran masing-masing Gitu loh Dalamnya tangan Pegang palu itu Kaku banget Tapi lama-lama Lentur Enak Terus enjoy Itu kan Udah dari Pekerjaan kita Dari kecil Udah Kayak Sahabat Udah kayak Apa ya Udah Mendarat daging lah Udah Seneng aja Uniknya Tangan-tangan Jepara Lentur Terus Relax Ini kan Dari bawaan Dari dulu Keturunan lah Yang Kami harapkan Ukiran tidak punah Pemesan-pemesan Dari Luar Jepara Dari Daerah manapun Ya tetap Pemesan yang ada Ukirannya Itu Jiri khas Jepara Saya sebagai Orang Jepara Berharap Ada Bayar Lebih banyak Kesini Biar Furniture Lebih Naik lagi Seperti dulu Karena Dengan Dengan Adanya Bayar Yang masuk Ke Jepara Lebih banyak Kerjaan Ada banyak Jadi kita Bisa Terus Di furniture Karena Di Jepara Ini Menggantungkan Semuanya Di furniture Jadi Saya masih bisa Untuk Punya Harapan lah Di Jepara Untuk Tetap Bekerja Kondisi Jepara Sekarang Dengan penduduknya Berjumlah Sekitar 1,2 juta Dengan Keliat Ekonomi Di Mebel Ukir Ini Menjadi Satu Prima Dona Bagi Masyarakat Jepara Tentunya Ini Kedepan Bagaimana Kita Tingkatkan Tumbuh Kembangkan Kedepan Bersama-sama Dengan Para Pelaku Usaha Ini Agar Jepara Ini Kedepan Khususnya Kesejaan Masyarakat Jepara Ini Bisa Meningkat Bagaimana L appreci Desikra Terima kasih.